Jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku terima kasih gue persija gue cempion. 1. Persija jadi negosiasi dengan Karim Rossi, Abdullah Yusuf atau Kermencik yang jadi tumbal hengkang. Persija Jakarta Santer dikaitkan dengan striker asing Dewa United, Karim Rossi. Dilansir dari Tribun Jakarta, Persija Jakarta akan melepas satu di antara dua striker asingnya, Abdullah Yusuf Helal dan Michael Kermencik Bos. Keterkaitan antara Persija Jakarta dengan Karim Rossi itu, dibilang langsung sama pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dilansir dari laman resmi klub Persija Jack. Buat tim macan kemayoran menumbalkan satu di antara Abdullah Yusuf Helal dan Michael Kermencik bila mencapai kata kesepakatan dengan Karim Rossi. Karim Rossi adalah striker bertubuh jangkung yang performanya cukup gacor bersama Dewa United di musim ini bosku. Karim Rossi telah mengemas sembilan gol dari empat asis dari 27 pertandingan di Dewa United pada perhelatan Liga 1 2022-2023 Bro. Akan jadi tumbal hengkang oleh Persija Jakarta bila berhasil mendatangkan Karim Rossi dari Dewa United. Sudah tau kan, penampilan Abdullah Yusuf dan Michael Kermencik tengah mendapat sorotan warga net, terhusus The Jackmania Bosku. Dikarenakan minimnya kontribusi yang dibuat dua eks Slavia Praha tersebut untuk Persija Jakarta. Abdullah Yusuf Helal sempat tampil gemilang di Persija Jakarta, terhusus setelah ia kembali dari timnas Bahrain beberapa waktu lalu. Pemain bertubuh jangkung tersebut cukup rajin dalam mencetak gol atau asis dan memberi kontribusi positif untuk Persija Jakarta. Abdullah Yusuf Helal telah mencetak sembilan gol dan satu asis dari tujuh belas pertandingan di Persija Jakarta pada Liga 1 2022-2022. Sayang, performanya menurun karena permasalahan batu ginjal. Striker timnas Bahrain tersebut harus mengakhiri musim 2022 lebih cepat guna pemulihan pasca operasi batu ginjal Jack. Namun Persija Jakarta untuk melepas striker berlabel timnas Ceko tersebut tak akan mudah. Mengingat, dia masih terikat kontrak di Persija Jakarta hingga tanggal 30 Mei tahun 2025. Opsi yang bisa dilakukan Persija Jakarta adalah meminjamkan sang pemain ke klub lain. Tiga Persija Jakarta cari gelandang baru, Ananda Raihan dan Evan Dimas jadi ke Persija Jakarta. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doltengan Nego dua pemain baru pada bursa transfer Liga 1 mendatang bos. Dua gelandang posisi tengah, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doljek. Ketergantungan Persija Jakarta dengan Syahrian Abimanyu di lini tengah kian terasa. Untuk dua gelandang lainnya, Reski Vandi dan Hanif Shahbandi merupakan gelandang bertipikal breaker yang lebih bertugas menetralisir serangan. Kekurangan gelandang bertipikal pembagi bola itulah yang diprediksi akan menjadi target Thomas Dol untuk Persija Jakarta. Dua gelandang yang bisa masuk ke dalam Oksi Thomas Dol untuk didatangkan ke Persija Jakarta Bos. Empat Ananda Raihan PSM Makassar Nama pertama datang dari PSM Makassar, Ananda Raihan. Gelandang berusia 19 tahun itu saat ini tengah tampil menawan bersama PSM Makassar Jek. Pada laga terkini kontra Bayangkara FC, Ananda Raihan mampu tampil atraktif meski bertipikal asli sebagai seorang gelandang berkelas. Catatan dua gol sejauh ini sukses dibuat Ananda Raihan untuk PSM Makassar Bro. Meski bertipikal asli sebagai gelandang bertahan, namun Ananda Raihan juga diketahui lihai dalam memainkan dua peran lainnya yakni gelandang tengah dan serang. Lima Evan Dimas gelandang arema FC yang juga mantan pemain Persija Jakarta itu memiliki tipikal permainan layaknya Syahrian Abimanyu. Evan Dimas mampu menjadi pengatur ritme sekaligus pengalir bola yang kerap berbuah menjadi peluang emas bagi rekannya. Setuju bos Persija borong semua pemain? Tulis komentar di atas Jek dan jangan lupa like dan subrek secara gratis bosku. Terima kasih wassalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax